Masihkah ada di sini teman-teman yang mengalami sesak nafas, mengalami masalah takut kalau kemudian nafasnya berhenti karena nafasnya kayak pendek seperti itu atau nafasnya kayak nyesek seperti itu, nafasnya kayak sesak seperti itu sehingga kemudian teman-teman khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa dengan diri teman-teman semuanya. Nah, masih ada yang mengalami ini, nah kalau masih ada yang mengalami seperti ini, saksikan terus video sampai habis saya akan berikan caranya dan saya akan juga berikan kenapa ini terjadi, oke saksikan terus video sampai habis. Teman-teman semuanya sebenarnya kalau kita mengalami masalah di nafas kemudian kita merasa sesak nafas, nafas pendek seperti itu sebenarnya itu adalah hal yang umum kalau teman-teman mengalami yang namanya gangguan kecemasan, mengalami yang namanya anxiety disorder, mengalami yang namanya social anxiety, gangguan kecemasan sosial, mengalami yang namanya gangguan kecemasan umum menyeluruh, generalized anxiety disorder, atau teman-teman yang mengalami serangan panik, ya itu hal yang umum sebenarnya terjadi, jadi gak perlu khawatir, gak perlu khawatir, gak perlu panik. Nah, teman-teman sesak nafas ini juga bisa terjadi ketika Anda mengalami masalah lambung, ya mengalami masalah lambung itu juga bisa menimbulkan rasa seperti ini, sesak seperti itu. Tapi, di sisi lain, biasanya kalau orang-orang ini hanya benar mengalami masalah lambung, masalah gangguan lambung, biasanya sesak nafas ya mereka hanya sesak, tapi tidak akan berpikiran yang aneh-aneh, gak akan berpikiran yang akan matilah, kemudian gak akan berpikiran akan kenapa-kenapalah seperti itu, sakit beratlah, itu gak ada. Nah, kalau teman-teman mengalami lambung juga ke dokter, dan kemudian ternyata teman-teman, waduh kenapa mikir aneh-aneh, nah berarti teman-teman sudah mengalami namanya gangguan cemas. Nah, banyak orang mendeskripsikan yang dialami atau dirasakannya itu sebagai berikut, merasa kehabisan nafas, atau merasa kehabisan nafas saat melakukan aktivitas ringan. Sering mendapati diri terengah-engah atau nafas berlebihan, hanya untuk mendapatkan, supaya mendapatkan oksigen yang cukup. Bisa juga, teman-teman, sering menguap, karena kayak ada sensasi sesak nafas, kayak ada sensasi gak bisa nafas seperti itu. Teman-teman ada juga yang mendeskripsikan, sering merasa tidak bisa bernafas dengan dalam. Rasanya nafasnya itu kayak gak bisa dalam banget, rasanya ketahannya gitu. Ada juga nih, yang sudah cek pakai saturasi oksigen, saturasi oksigennya normal, tapi kok sesak ya? Nah, seperti itu juga bisa. Ada juga teman-teman yang mengatakan, saya merasa pola nafasnya normal, tapi rasanya kok gak cukup. Nah, itu juga bisa. Yang lain juga, mereka bingung mendeskripsikannya. Pokoknya mereka merasa kayak gak bisa nafas gitu aja. Nah, itulah beberapa cara orang mendeskripsikan apa yang terjadi dalam tubuhnya. Mungkin teman-teman juga mendapatinya ya. Nah, teman-teman, frekuensi, frekuensi seringnya ini, itu bisa jarang, bisa sering, atau bisa tak beraturan. Kemudian intensitasnya bisa ringan, sedang tinggi, seperti itu. Nah, sensasi sesak nafas, rasa sesak nafas ini bisa sesak nafas duluan, kemudian dikuti dengan gejala yang lain. Pusing, kemudian jantung berdebar, kemudian lemes, dan sebagainya. Atau, teman-teman mengalami dulu yang namanya jantung berdebar, pusing, dan kemudian lain-lain-lain, baru kemudian sesak nafas. Itu juga bisa. Atau teman-teman hanya bisa merasakan sesak nafas aja. Oke, itu umum terjadi ya, teman-teman. Tenang aja. Kira-kira itu kenapa? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Terjadi biasanya karena Anda merasa takut. Satu, takut kenapa-kenapa. Takut kalau Anda mati, takut kalau nanti Anda kemudian kena serangan jantung. Takut kalau kenapa-kenapa sehingga Anda berusaha untuk mengembalikan nafas. Berusaha supaya nafasnya diatur seperti itu. Sehingga yang terjadi Anda semakin fokus ke nafas, semakin takut, semakin nafasnya semakin pendek. Yang kedua, sebabnya Anda pernah mengalami suatu peristiwa masa lalu. Di mana Anda pernah merasakan sesak nafas yang luar biasa. Sesak nafas yang mungkin dibarengi dengan yang lain. Kemudian Anda merasakan itu horor banget. Sehingga kemudian Anda takut kalau itu terjadi kembali. Sehingga Anda jadi lebih waspada, Anda semakin lebih memperhatikan nafas Anda. Anda semakin memperhatikan nafas. Dan semakin memperhatikan nafas, semakin Anda merasa mikir, ini nafas sudah benar belum. Nah, seperti itu. Itu semakin membuat teman-teman takut sebenarnya. Yang kemudian membuat jadinya senapas. Napas Anda itu. Itu kira-kira penyebabnya, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebenarnya bernafas itu adalah proses alami. Alami tubuh yang nggak perlu dipusingin sebenarnya. Bahkan kalau misalnya Anda pingsan, Anda nggak sadar. Misalnya Anda pingsan, nggak sadar ya. Anda pingsan pun Anda bernafas kan. Bahkan kalau misalnya Anda hidup hidung, Anda juga akan tetap mencoba bernafas secara alamiah seperti itu. Jadi, Anda nggak perlu takut. Karena tubuh itu secara alamiah akan mengatur dirinya sendiri untuk bisa bernafas. Jadi, kalau teman-teman malah memperhatikan nafas terlalu banyak. Malah, aduh, nafasnya hilang. Aduh, kok nafasnya hilang? Nah, itu semakin membuat teman-teman khawatir. Nafas nggak pernah hilang. Ketika teman-teman semakin merasakan, aduh, nafasnya kok jadi gini ya? Nah, semakin takut, itu malah membuat teman-teman nafasnya semakin pendek, semakin sesak seperti itu. Jadi, percayalah bahwa tubuh Anda itu sangat hebat sekali gitu loh. Nggak akan membuat Anda kenapa-kenapa gitu loh. Apalagi Anda sudah cek. Sudah cek kemana-mana, sudah cek ke dokter, sudah kemana-mana. Yaudah lah, santai aja lah ya. Belajar, relax. Solusi yang perlu dilakukan adalah apa? Biasanya sesak nafas itu bisa karena, bisa karena juga karena stres. Ya. Karena stres yang kemudian kita nggak sadari, yang kemudian akhirnya kemudian membuat sesak nafas. Hanya orang yang kemudian nafasnya kayak, Anda nggak nyaman di situ karena sebenarnya ada masalah stres, stres yang ada. Tapi itu nggak, mereka nggak menyadari itu kemudian jadinya sesak nafas. Ya. Jadi, Anda beresin. Stresnya apa? Mungkin stresnya bisa. Masalah finansial, masalah keluarga, atau masalah dengan orang lain, atau yang lain. Atau misalnya Anda juga stres misalnya dengan apa yang terjadi pada tubuh Anda sekarang ini. Kok belum-belum beres-beres? Kok belum sembuh-sembuh? Seperti itu juga bisa ya. Anda juga bisa untuk membuat diri Anda jauh lebih baik dengan cara olahraga. Yang lain, Anda bisa menggunakan program andalan saya, Baik-baik cemas online training. Itu akan diterangkan kenapa lebih detail dan apa dan bagaimana untuk mengatasi itu. Ada juga program lain yaitu menggunakan buku Baik-baik cemas atau buku Goodbye Anxiety Disorder. Itu semuanya akan membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Cara yang lain untuk bisa lepas dari semua ini adalah teman-teman bisa lakukan pernafasan perut. Pernafasan perut itu ketika secara sederhana adalah ketika Anda menarik nafas, rasakan perutnya maju ke depan. Oke, ininya nggak terlalu banyak bergerak ya. Bundanya nggak terlalu banyak bergerak, tapi ketika menarik nafas, perutnya maju ke depan. Oke, kemudian ketika misalnya hembuskan nafas, perutnya mengecil. Itu dilakukan. Dilakukan dan dilatih, karena ini memang perlu pembiasaan, jadi perlu dilakukan dan dilatih. Ketika teman-teman melakukan itu, melatih itu, maka teman-teman akan jauh lebih baik, jauh lebih rileks. Dan yang pasti adalah belajar untuk percaya, yang saya katakan di awal bahwa tubuh kita itu cerdas. Jadi, tubuh kita itu pasti akan berusaha untuk mengambil nafas secara alamiah. Jadi, Anda nggak perlu berusaha. Berusaha untuk memasukkan nafas, atau berusaha untuk mengambil nafas sebanyak-banyaknya, atau Anda semakin memikirkan nanti nafasnya kurang, nanti saat nafas, itu nggak usah. Begitu Anda bisa melakukan itu, Anda akan jauh lebih baik. Silahkan diperhatikan, kemudian ikuti Instagram saya, dan juga silahkan komentar, dan semoga apa yang saya pasti bermakna di teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!